Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat handbag dengan aksen renda yang cantik seperti ini Di bagian alas kita menggunakan tusuk single crochet Untuk di bagian badan tasnya kita akan belajar menggunakan tusuk extended single crochet Sedangkan untuk bagian rendanya kita akan menggunakan berbagai macam tusuk dasar Sahabat rajut sudah penasaran bagaimana cara membuat tas yang cantik ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini Benangnya, disini saya menggunakan benang politik dari Onitsuga Kita siapkan dua warna ya Saya pakai warna kombinasi toskamoda dan warna dasarnya saya pakai warna krem atau putih kadingi Hakpennya, disini saya menggunakan ukuran 5x0 atau 3mm Teman-teman bisa juga pakai ukuran 6x0 Selain itu, siapkan gunting, korek api, meteran, jarum kristik, dan penanda Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya Langkah yang pertama, kita akan membuat alas berbentuk bersegi panjang Untuk motif yang akan kita gunakan kali ini, kelipatan 7 Sebagai awal, kita buat simpul Disini saya buat 46 rantai Setelah membuat 46 rantai Selanjutnya Kita buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua Satu, dua Kita isi masing-masing lubang dengan satu SC Setelah mengerjakan SC hingga ujung rantai Disini kita mendapatkan total 45 SC Ini adalah baris pertama untuk alas bersegi panjang kita Selanjutnya, kita akan mengerjakan baris kedua Caranya, kita buat satu rantai Balik Lalu, kita buat SC mulai dari lubang yang pertama Kita masuk di dua serat seperti ini 45 SC untuk baris kedua sudah selesai Hasil jadinya seperti ini Kita akan lanjutkan terus secara yang sama Kita buat satu rantai Balik Dan buat 45 SC lagi Kerjakan hingga mendapatkan total ada 11 baris Oke, sampai disini saya sudah selesai membuat 45 SC sebanyak 11 baris Selanjutnya, kita akan buat SC keliling Kita buat 45 SC untuk sisi panjang dan 11 SC untuk sisi lebat Kita akan mulai dari sini Kita buat dulu satu rantai Lalu, kita buat SC di lubang yang pertama Pasangkan penanda supaya mudah menghitungnya Kita lanjutkan dulu Membuat SC keliling untuk sisi panjang Selanjutnya, kita kerjakan untuk sisi lebar Pasangkan penanda dengan warna yang berbeda Kita masuk di serat Dan juga di simpul 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 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 21, 20, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 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 22 10 11 11 SC untuk sisi lebar sudah selesai Kita akan lanjutkan membuat SC kelilingnya Oke, saya sudah selesai membuat SC keliling Dengan total 112 SC Kita bisa slip stitch dulu Di stitch yang pertama Pasangkan penanda untuk menahan benangnya Kita akan ukur hasil jadi alas persegi panjang ini Untuk panjangnya Kita mendapatkan ukuran 26 cm Dan untuk sisi lebarnya Mendapatkan ukuran kurang lebih 6,5 cm Bagian alas sudah selesai Kita lanjut mengerjakan badan tasnya Untuk badan tasnya kita mulai dari sini Kita lepas dulu penandanya Lepaskan juga slip stitchnya Oke Ini adalah stitch pertama kita Kita akan membuat extended SC Untuk bagian badan tasnya Caranya Masukkan hardband ke dalam lubang Ambil benang Kita punya 2 serat di sini Kita masuk di 1 serat dulu Masih ada 2 Kita masuk di 2 serat Ini adalah stitch yang pertama Kita pasangkan penanda Kita masuk di lubang berikutnya Ambil benang Kita masuk di 1 serat dulu Lalu 2 serat Lakukan cara yang sama Sudah bertemu dengan penanda Berarti kita sudah menyelesaikan 1 putaran Kita akan mengerjakan baris yang kedua Untuk badan tasnya Tanpa slip stitch Kita langsung membuat extended SC Di lubang yang pertama Jangan lupa untuk selalu memasangkan penanda lagi ya Di stitch pertama setiap barisnya Selanjutnya Di lubang berikutnya Kita buat lagi extended SC Sudah bertemu dengan penanda lagi Berarti baris yang kedua sudah selesai Motifnya seperti ini Kita akan lanjutkan terus Secara yang sama Hingga mencapai tinggi yang diinginkan Sampai disini Saya sudah selesai mengerjakan hingga baris ke 29 Dan untuk tampilan motifnya terlihat seperti ini Terakhir disini kita bisa slip stitch Kita buat slip stitch Di stitch yang pertama Lalu potong dan rapikan sisa benangnya Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya Sampai di 29 baris ini Sampai di 29 baris ini Kita mendapatkan ukuran panjang Kurang lebih 20 cm Selanjutnya kita akan membuat bagian rendah Untuk bagian rendah akan kita kerjakan dengan benang yang warna toska muda Kita mulai dari salah satu sisi samping Kita akan mulai dari sini Arahkan bagian alasnya di atas Jadi untuk baris pertama Renda ini kita kerjakan dari sisi buruk ya Kunci dulu dengan satu rantai Disini kita akan buat DC keliling Saya buat dulu satu pengganti DC Ini adalah stitch yang pertama Pasang benang Oke kita lanjutkan di lubang berikutnya Kita isi masing-masing lubang dengan satu DC Baris pertama untuk bagian rendah sudah selesai Hasilnya seperti ini Ini kita arahkan Kita tekuk keluar seperti ini Selanjutnya kita akan mengerjakan baris kedua rendah Di stitch yang pertama ini Kita buat satu rantai dulu Lalu buat SC Ini adalah stitch yang pertama Selanjutnya Kita skip dua lubang Di lubang yang ketiga Kita buat tiga DC Selanjutnya tambahkan dua rantai Di lubang yang berikutnya Kita buat tiga DC lagi Skip dua lubang Buat SC Kita ulangi pola yang sama Satu putaran Satu putaran Baris kedua bagian rendah sudah selesai Hasil jadinya seperti ini Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ketiga Dimulai dari sini Kita buat slip stitch dulu menuju ruang dua rantai Satu Dua Tiga Empat Empat kali slip stitch Buat satu rantai Lalu satu SC Di ruang dua rantai ini Ini adalah stitch yang pertama Selanjutnya Kita buat tujuh rantai Tambahkan sembilan rantai Tambahkan sembilan rantai Oke Kalau terhitung dari bawah Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Di rantai yang ketujuh ini Kita buat slip Seperti ini Lalu tambahkan enam rantai Selanjutnya kita buat SC lagi di ruang dua rantai berikutnya Jadi seperti ini Polanya Kita ulangi satu putaran Baris yang ketiga Sudah selesai hasil jadinya seperti ini Kita lanjut mengerjakan baris yang keempat Dimulai dari sini Kita akan buat slip stitch Di bagian rantai Sudah selesai hasil jadinya Empat Lima Enam Selanjutnya Selanjutnya Di ruang sembilan rantai ini Kita buat Satu SC Dua HDC Lalu Lalu Tiga DC Lanjut kita buat Tiga triple crochet Kaitkan benang ke hardband Kaitkan benang ke hardband dua kali Selanjutnya Selanjutnya kita membuat picot Caranya Buat tiga rantai Lalu slip stitch Di TR yang terakhir ini Kita lakukan sebanyak Tiga kali Oke Hasilnya seperti ini Selanjutnya Kita tambahkan Dua triple crochet Tiga DC Dua HDC Dua HDC Dan satu SC Seperti ini Hasil jadi motifnya Untuk bagian Ruang sembilan rantai Kita lanjut Membuat slip stitch Setelahnya Enam kali Bertemu dengan bagian SC Kita buat juga slip stitch Nah Hasilnya seperti ini Kita ulangi Satu putaran Baris keempat Bagian renda Sudah selesai Hasil jadi motifnya Seperti ini Terakhir disini Kita bisa potong Dan rapikan Sisa benangnya Oke Kalau bagian renda Sudah selesai Selanjutnya Kita akan membuat list Bagian atasnya Masih dengan benang yang warna Tosca muda Kita mulai dari salah satu sisi Kita kerjakan di stitch yang sama dengan renda baris pertama Kita buat SC keliling Pasangkan penanda di stitch pertama Karena nanti akan kita kerjakan Dengan cara memutar Tanpa slip stitch Kerjakan SC keliling ini Hingga mencapai tinggi yang diinginkan Saya sudah selesai Menambahkan 7 baris SC keliling Selanjutnya Disini kita bisa slip stitch Lalu potong Dan rapikan Sisa benangnya Badan tasnya Sudah selesai Disini Untuk tinggi keseluruhan Kurang lebih berukuran 23 cm Selanjutnya Kita akan pasangkan Handle ulir Di bagian atas Saya sudah selesai jahit Kedua handle ulirnya Untuk teman-teman yang belum tahu Bagaimana cara membuat handle ulir Bisa cek di video tutorial yang ini ya Oke sahabat rajut Demikian tadi Video tutorial dari kami Tentang cara membuat tas handbag Dengan aksen rendah Yang motifnya seperti ini Semoga video tutorial ini Mudah diikuti Dan bermanfaat Untuk sahabat rajut semua ya Sampai bertemu lagi Di video tutorial kami berikutnya See you Bye Bye